Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Apa kabar hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah Semoga anak-anak tetap selalu sehat Selalu rajin Belajar Nah, tapi Hari ini ada yang tidak masuk gak? Masuk semua ya Alhamdulillah kelas ini menjadi kelas yang paling ter-povorit Dan menjadi kelas Yang paling rajin ketika di-absin Karena memang selalu rajin Masuk kelas Nah, ibu punya jel-jel untuk kalian Ketika ibu bilang selamat pagi Kalian harus bilang semangat pagi Oke? Ketika ibu bilang selamat siang Kalian harus jawab semangat pagi Mengapa bu? Karena ketika ibu bilang selamat siang Kalian harus mempunyai semangatnya semangat pagi Misal, ketika kita belajar di jam siang Itu kita harus mempunyai semangatnya semangat pagi Yang masih fresh Yang tidak ngantuk Yang tidak bosan Karena ketika kita belajar di waktu pagi Itu kan kita harus semangat Karena memang masih fresh ya Karena masih selalu semangat belajar Kalau masih pagi itu Tapi kalau udah siang mungkin Ada yang ngantuk Ada yang lapar Tapi ibu harapkan Kalau misalnya kita belajar siang Kita harus semangatnya semangat pagi Oke? Nah, hari ini Kita akan memasuki pembelajaran Yaitu materinya tentang Meraih kesuksesan dengan cara optimis, ikhtiar, dan tawakal Sebelumnya anak-anak udah ada yang tahu belum? Apa itu optimis? Apa itu ikhtiar? Dan apa itu tawakal? Ada yang tahu? Tidak ada ya? Oke, ibu jelaskan Apa itu optimis? Optimis adalah suatu sikap Yang selalu mempunyai pikiran positif Lawan dari kata optimis Yaitu pesimis Kalau optimis itu kita mempunyai pemikiran yang selalu memberikan hal-hal yang positif Orang yang mempunyai pemikiran optimis Dia mempunyai masa depan yang cerah anak-anak Masa depan yang baik Nah, pesimis Apa itu pesimis? Pesimis adalah suatu sikap Yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang negatif Nah, ketika kita optimis Kita mempunyai rasa percaya diri di dalam hati kita Tetapi, kalau kita mempunyai pemikiran pesimis Pasti kita selalu mempunyai pemikiran-pemikiran yang negatif Misalnya, kita tidak percaya diri Dengan apa yang kita lakukan Apa ciri-ciri optimis? Yaitu selalu percaya diri Yang kedua itu selalu yakin Dan yang ketiga itu selalu bersungguh-sungguh Dengan apa yang kita lakukan Nah, yang kedua Nah, yang kedua Apa itu itiar? Itiar adalah selalu berdoa dan berusaha Mengapa harus berdoa dan berusaha? Karena ketika kita berdoa Kita harus mengiringi dengan usaha Kalau misalnya usaha terus tanpa berdoa Itu tidak sejalan Begitu pun sebaliknya Kalau kita berdoa, tidak berusaha Itu tidak seimbang anak-anak Harusnya, yaitu harus berdoa dan berusaha Supaya seimbang dalam menjalani kehidupan Nah, yang ketiga itu apa? Yang ketiga tawakal Apa itu tawakal? Tawakal adalah Berserah diri hanya kepada Allah SWT Nah, bagaimana berserah dirinya? Yaitu dengan cara berdoa dan berusaha juga Seperti itiar Nah, ketiga sifat tersebut Yaitu sifat optimis, itiar, tawakal Merupakan sifat terpuji yang harus kita miliki anak-anak Karena ketika kita mempunyai sifat tersebut Itu insya Allah kita menjadi pribadi yang lebih baik Dan percaya bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita Itu adalah kehendak Allah SWT Tadi kan optimis Yaitu suatu sikap yang mempunyai pemikiran positif Yaitu percaya diri Yang kedua, ketika kita sudah mempunyai pemikiran positif Nah, kita yakini, kita percaya positif pemikirannya Terus kita libatkan ke ikhtiar Yaitu ketika kita sudah mempunyai pemikiran positif Kita harus ikhtiar Yaitu berdoa dan berusaha Ketika kita sudah berdoa dan berusaha Lalu selanjutnya kita harus tawakal Kita harus berserah diri hanya kepada Allah SWT Tentang usaha kita Nah, ketiga sifat tersebut Itu harus kita miliki ya anak-anak Nah, itulah materi yang dapat ibu sampaikan Apakah anak-anak ada yang bertanya? Tidak Tidak ada yang bertanya? Kalau tidak ada, ibu cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini Semoga apa yang ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian semua dan kalian semua bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!